Malah terjadi paradoks Orang yang pandangannya A Dia cari WA Group yang kira-kira sejenis dengan pandangan dia Terjadi cluster pandangan-pandangan yang terus menguat Bukannya dia berusaha untuk nyebrang ke WA Group yang berbeda Untuk melengkapi pandangan-pandangan yang terdistorsi ya bisa saja gitu Tapi malah dia mengurung diri dan saling memperkuat pandangan yang sejak awal itu terbangun Ya para viewer Helmia Bicara jumpa lagi kita dan ini saya concern ya Karena tiba-tiba bukan tiba-tiba ya cukup lama ini bangsa kita lebih berkutetan gitu Dengan hal-hal yang kadang-kadang kita bingung gitu ya Wah masalah-masalah sosial Masalah kesukuan muncul Masalah keagamaan muncul Apalagi ini adalah menjelang Apa pilpres Menjelang pilek Itu yang dimana kadang-kadang kita dibentur-benturkan oleh masalah-masalah seperti ini Ya Konyol-konyol aja menurut saya ya terakhir-terakhir ini Ada wayang diharamkan lah dan sebagainya Dan dikomentarin cukup panjang Menghabiskan energi Sementara bangsa lain udah melaju udah memikirkan Mars Udah melewatin bulan Kita masih berkutetan disitu saja Padahal kita 2045 kita sudah berkomitmen untuk menjadi salah satu negara hebat di dunia Dan oleh karena itu Saya Merasa terhormat Mendapatkan apa Tamu narasumber Walaupun beliau dari rumah Dengan alasan Yang sangat saya bisa mengerti Masih zaman COVID ini Untuk saya bertanya gitu Apa sebenarnya yang terjadi Fenomena apa ini Jadi tamu saya adalah Dr. Imam Prasodjo Assalamualaikum Mas Imam Waalaikumsalam Mas Aku kalau ngeliat rambut putihnya itu seneng banget Wah seneng banget ya Oke Pak Doktor Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi kepada bangsa kita ini Jadi berkutetan disitu saja ya Dan banyak isu-isu yang menurut saya sih Enggak semestinya muncul ya Pada saat kita udah memperingatin Kemerdekaan lebih dari 60 tahun saya pikir Ya saya melihatnya gini Kan dalam melihat fenomena yang ada di dalam negeri Tentu ada konteks internasional Yang juga ikut mempengaruhi kita Kejolak di dalam Berkaitan dengan kejolak yang ada di luar Nah banyak diskusi tentang benturan peradaban Banyak diskusi terkait dengan pergulatan-pergulatan tafsir Keagamaan Dan itu semua adalah gejolak-gejolak di luar Tapi di Indonesia Semua apa yang terjadi di dalam Itu menjadi terkait langsung Apalagi dalam situasi pergulatan politik Yang seringkali kita itu Menggunakan isu-isu yang relatif Mudah dilakukan untuk merekrut Para pemilihnya Jadi isu-isu yang dikaitkan dengan masalah Sentimen-sentimen primordial Nah itu tidak hanya masalah Sentimen keagamaan ya Yang bersifat emosional Untuk merekrut Tetapi tidak kaitannya dengan semangat Kesukuan ya Kedaerahan Itu adalah jalan pintas yang paling mudah Di dalam Untuk mendapatkan Apa pemilih gitu kan Sentimen-sentimen Dimainkan Karena itulah jalan tol Nggak perlu banyak bicara tentang Tentang debat rasional Tentang apalagi mendorong Kita itu berpikir untuk Sebetulnya apa sih komitmen orang ini Di dalam Kebijakan misalnya Itu ruang sekali Nah pemilih kita juga Mayoritas saya kira ya Bukan orang yang Rasional ya Untuk di dalam pemilihannya Dan kita termasuk yang cukup malas ya Untuk Menggali informasi Tentang kandidat-kandidat Gitu loh mas Helmi Jadi akhirnya Apalah Bertemulah itu Antara kandidat yang mau jalan pintas Biaya murah Dieksesitasi lah itu Sentimen-sentimen itu Nah sementara pemilih Itu juga Pemilih rasional Itu masih tipis Nah jadi waktu saya Di KPU dulu itu Tugas terbesar Kalau kita mau Menggunakan perangkat demokrasi Sebagai alat Untuk memilih Para pejabat-pejabat publik Maka yang harus didorong Itu adalah Pemilih-pemilih rasional Bukan pemilih-pemilih Emosional Kan gitu Nah ini tugas berat kita Sebetulnya Jadi ya sudah Kita panen Dengan Apa namanya Isu-isu Primordial Ya Yang dijadikan Pembungkus Apapun Nah terus Apa namanya Ya orang-orang yang Sebetulnya Mencalonkan itu Bukan Orang-orang yang semuanya Tidak tahu Gitu kan Tahu banget Tahu ya Tahu Ya Saya tahu banget Kandidat-kandidat Yang berlaga itu Adalah orang-orang Sebelum masuk politik Itu orang yang sangat rasional Dan ya Komitmen juga Untuk Mendukung Atau untuk mendorong Tumbuhnya Pemilih-pemilih rasional Tapi pada saat Dia masuk Kedalam lingkaran Kompetisi Kontestasi ya Maka itu Jalan yang Paling gampang Dan udah gitu Ada orang Operator-operator Yang memang Berminat untuk Membantu Dengan cara itu Gitu kan The work that you expect Gitu lah Nah sementara International community Ya Yang memang Apa namanya Dari luar Situasi Itu Tumbuh di sana ya Misalnya di Di banyak negara lah Gak usah hanya Timur Tengah Di Amerika pun Itu kan Jualannya itu lagi Gitu kan Apa yang terjadi Dengan Donald Trump Misalnya Ya sebuah negeri Yang punya pengalaman Demokrasi luar biasa Tapi akhirnya Terpuruk Gitu Dalam jebakan Apa namanya Penjualan Sentimen-sentimen Bahkan keagamaan Gitu kan Walaupun ada juga Sentimen-sentimen Nasionalisme Yang sifatnya Apa Ethno-nasionalisme Kira-kira Gitu Saya kira Itu kerangka Yang saya Fahami Kalau boleh Saya nyimpulkan Mohon maaf Kalau salah Jadi Ini ekskalasinya Menjadi naik Ya Ini kita mulai Dari Kasus Ferdinand Siapa itu namanya Saya lupa Terus Arteri Dahlan Edi Mulyadi Kemudian ada lagi Masalah wayang Yang haram Itu memang Ini ujung-ujungnya Karena ini Meningkat ekskalasi Karena menuju Tahun-tahun politik Di tahun-tahun Menantang ya Mas Imam Ya itu salah satunya Ya itu Tapi itu sebenarnya Kejala seperti itu Kan perdebatan lama Nah saya sendiri Berusaha Untuk memahami ya Apa sih kok muncul Misalnya debat wayang Ya Debat patung Debat Macem-macem lah Ya debat patung ya Debat foto bahkan kan Saya berusaha Mendalami Apa sih sebetulnya Yang terjadi Nah kalau kita mengikuti Para ahli ya Dalam Kita ini ada tiga jalur Pendidikan mas Di Indonesia ini Ada pendidikan yang pesantren Ya ada pendidikan madrasah Ya di tengah kira-kira Dan pendidikan sekolah Jalur sekolah Anda dan saya barangkali termasuk Walaupun muslim ya Tetapi jalur sekolah Nah di jalur madrasah Itu dia sudah mengenal Yang namanya pendidikan Apa Pelajaran-pelajaran umum Dalam tanda kutip ya Pelajaran Tentang kealaman Tapi di pesantren Banyak sekali Acuan-acuan Yang Justru Menghindarkan diri Pesantren-pesantren salafi Itu menghindarkan diri Dari kajian-kajian Ilmu-ilmu kealaman Yang betul-betul Kitab kuning Itu menjadi acuan utama Nah Dari tiga jalur pendidikan ini Tentu Metodologi Pengkajiannya Objek kajiannya Sampai Apa namanya Hasil dari Cara berpikirnya Itu juga berbeda-beda mas Nah ini Isu konvergensi itu Sudah lama Sebetulnya diupayakan Bagaimana nih Nah dalam bahasa Keislaman itu Seringkali Gimana nih Menyatukan Kajian Ayat-ayat Kauliah Atau Kur'aniah Dengan Ayat-ayat Kauniah Misalnya Jadi Ayat-ayat yang digelar Di dalam alam ini Ya kajian Scientific Yang empiris Dengan Ayat-ayat Yang didasarkan Pada Revelation Pada ayat-ayat Suci Nah Ini seringkali Gak nyambung Gitu loh Jadi Integrasi tidak ada Sehingga Contoh dalam situasi Covid ini saja Ya gak usah ngomong politik lah Enak gitu Untuk menjelaskan Tentang Covid Nah kalau orang yang Acuanya adalah Science Maka tidak akan ada Akan lebih mudah Maksud saya Untuk bisa memahami Penjelasan-penjelasan Firolo Gitu kan Tapi bagi Teman-teman yang Objek kajiannya itu Adalah Apa Ayat-ayat itu Maka penjelasannya Harus menggunakan Penjelasan Misalnya hadis Gitu kan Nah jadi Orang seperti Pak Wiku Atau Pak siapa Itu epidemiolog Itu belum tentu Itu dengan mudah Meyakinkan Kecuali Kalau dibantu Dengan Legitimasi Atau penjelasan Dengan menggunakan Menggunakan Ayat-ayat Atau kitab-kitab suci Maupun hadis Gitu loh kira-kira Benturannya Nah Kau bersekali Mas Kalau situ hasilnya Seperti itu Nah kembali ke Pertanyaan Anda Karena kita Karena kita ini Polarisasi Cara berpikir Karena jalur pendidikan Nah apalagi Sekarang Muncul Teknologi Informasi Yang menyebab Yang sumbernya Itu Dengan mudah Bisa sampai ke Hadapan muka kita Yang Beragam betul Nah Apa Clickbait itu Muncul gitu loh Seringkali Dan itu yang dilahap Bukan yang didalami Nah akhirnya Polarisasi Menjadi makin Perfragmentasi Tapi yang menarik Kejala yang muncul nih Mas Kalau saya lihat ya Ada global paradoks Apa itu? Harapannya ini kan Kalau kita itu Punya Akses Informasi Secara lebih terbuka Itu yang akan muncul Adalah Konvergensi Pemahaman Karena kita Bisa saling melengkapi Ya kan Yang pandangan A Juga membaca Pandangan B Pandangan C Nanti lama-lama Terjadi sebuah Inter-dialog Gitu loh Atau informasi Bertukar Bertukaran informasi Sehingga persepsinya Harapannya terjadi Lebih universal Lebih menyatu Tapi yang terjadi Banyak yang tidak Malah terjadi paradoks Orang yang Pandangannya A Dia cari W.A. group Yang kira-kira Sejenis dengan pandangan dia Terjadi Cluster Apa namanya Pandangan-pandangan Yang terus menguat Bukannya dia berusaha Untuk nyebrang ke W.A. group Yang berbeda Untuk melengkapi Pandangan-pandangan Yang terdistorsi Bisa saja Tapi malah dia Mengurung diri Dan saling Memperkuat Pandangan yang Sejak awal itu Terbangun Nah akhirnya Terjadilah pulau-pulau Pandangan-pandangan Tentang Keagamaan Pandangan-pandangan Apa Politik Seperti itu Mas Nah ini Belum lagi Kalau kompleksitas Tentang medologis Ada orang Memahami Kitab suci Misalnya Sangat tekstual Ya Dia Melihat Tafsir itu Sesuai dengan Bunyi teksnya Tapi Sudah lama Didiskusikan bahwa Kalau hanya teks Seringkali Keliru Karena harus dilihat Konteksnya Ini zamannya Cak Nur Segala macam Itu udah menjadi Diskusi harian Bagaimana Kita itu Anak-anak sekolah Seperti saya nih Seperti kita nih Sekolah umum Itu jangan Belajar agama Hanya terpaku pada Bacaan teks Itu pun teks Terjemahan pula Terjemahan itu Juga terjemahan Satu kitab Gitu kan Satu penerjemah Bukan dibandingkan Antara Penerjemah satu Dengan yang lain Gitu kan Nah akhirnya Mashab tekstual Ya Mashab tekstual Itu menjadi Berbenturan dengan Orang yang Bermazhab kontekstual Gitu loh mas Nah itu Mayang itu Bisa jadi Mashab tekstual itu Karena Kalau dia ngeliat Hanya sekedar Tekst Itu Malah harusnya Tidak hanya wayang Misalnya Ya foto aja sekalian Karena foto Jangan-jangan Apa namanya Semualah Teknologi Seperti yang kita kenal Ini menjadi dilarang Karena konteksnya Itu gak dibaca Pada saat itu Saya Saya ngeliat Tumbukan seperti ini Ini akan terus Mas Sampai suatu ketika Orang pada Capek kali ya Baru berhenti Sampai kapan Kita dari pengalaman ya Sejak kasusnya Ahok ya Kemudian kasusnya Cebong Kampret Ya Dan kita Saya pikir Belajar banyak Dan Bener gak Mundur banyak Dan rugi banyak juga ya Mas Imam ya Dari Dikotomi Dikotomi Dari perbedaan Perbedaan Kita terpecah dua Ya sebetulnya Kalangan rasional Itu tidak berbaris Kalangan Emosional Yang memanfaatkan Seperti itu Itu menjadi Lebih leluasa Untuk melakukan itu Di tengah masyarakat Yang sebetulnya Netral-netral aja Dia ada di tengah Tetapi kan Retorika Primordial Retorika Menggunakan sentimen-sentimen Emosional Itu Memang mudah sekali Menyulutnya ya Sementara Retorika Yang lebih dalam Kajian-kajian Yang lebih dingin Itu kalah Di dalam bersaing Science Yang harusnya Menjadi Tulang punggung Di dalam Mengarahkan Situasi yang Kiotik Seperti ini Itu Kalah Bersaing dengan Diskusi-diskusi Yang Apa Lebih Mengeksploitasi Emosi itu Sayang sekali Jadi Akhirnya Social media Yang diisi Oleh Kalangan Yang mungkin Punya kepentingan Tertentu Dengan pendekatan Tertentu Itu menjadi Pemenang Nah apalagi Terus kemudian Bersekutu Dengan para Politisi Ya politisi Yang ingin Jalan pintas Nah maka Kekuatan mereka Menjadi berlipat ganda Nah sementara Science Nah seperti Sekarang ini Sudah Science di Indonesia Ini kan Marjinal Mas Termarjinal Kalau Disuruh ngomong aja Kan dengan artis Tentu bayarannya Lebih mahal Artis lah Daripada Dan artis Lebih didegerin lagi Artis ya Lebih didegerin Karena emang Logikanya Bukan logika Keilmuan Logika Apa Follower logika Siapa yang Lebih banyak Ditonton Lebih entertaining Nah inilah Era Tapi itu Gak cuman Di Indonesia loh mas Di Banyak tempat Scientific community Itu Termarginalkan Ya Kalau yang Gak kepukul Dengan Apa ya Social media Atau Rezim-rezim media Ya Itu juga terpukul Oleh politik Gitu Dan itu Lihat apa yang terjadi Di Amerika Saya seneng Ngelihat Amerika Karena paling banyak Saya tonton Bagaimana Covid Yang seorang Scientist Ya Yang Siapa Namanya Fauci Siapa namanya Pronounsisinya Seperti apa Waktu itu Dia Sebenarnya Orang scientific Betul Tapi Kalah Dengan Trump Ya Nah sekarang Dia lebih Berdaya ya Karena Pergantian Rezim Itu misalnya Jadi Negeri Seperti Amerika Yang scientific Community nya Kuat saja Itu Kelindas Nah kalau Di Indonesia Saya gak tau Nibrin mau kemana Ya Terus terang Saya agak ketar-ketir Ya Kalau Seandainya Niat baik Ambillah itu Pakai niat baik Itu terus Kemudian Di belakangnya Itu Tergilas oleh Aktor-aktor Politik Yang akhirnya Membuat para Scientist Itu Tidak leluasa Untuk Mengembangkan Pikiran-pikiran Rasionalnya Karena Begitu Politik masuk Di dalam Science Ya Apa Bisa jadi Science itu Hanya sekedar Menjadi Alat Legitimasi Bukan Sesuatu Yang Netral Itu Menjadi Renungan Mas 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 Termasuk Orang yang Konsen Ya Begitu ada Lembaga-lembaga Penelitian Kita Dibubarkan Dan kemudian Dihimpun Menjadi Satu Yang Kita Kehilangan Saya dengar Kehilangan Banyak sekali Scientist Ya Mas 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 Masih dalam Posisi Tidak Langsung Memberikan Judgement Saya Pengen Memberi Waktu Tetapi Saya Juga Agak Was-was Kalau Dalam Menanganinya Itu Terlalu Jalan Pintas Dalam arti Shortcut Tanpa Melalui Sebuah Dialog Yang Untas Ya Karena Proses-proses Perubahan Ini Pasti Tentu Akan Menimbulkan Korban Tetapi Menurut Saya Jangan Sampai Proses-proses Yang Sekarang Sedang Terjadi Dan Kita Sangat Burukan Dalam Situasi Era Seperti Ini Terus Kemudian Terganggu Ya Hanya Karena Proses Yang Tidak Disiapkan Dengan Mata Nah Pada Saat Yang Sama Saya Setuju Dengan Perubahan Ya Sehingga Bukan Berarti Terus Kemudian Saya Menolak Sama Sekali Cuma Perubahan Itu Harus Dilakukan Mempertimbangkan Banyak Scientist Itu Kalau Merasa Ngambek Itu Dia Nggak Bisa Dibeli Begitu Aja Nggak Semuanya Maksud Saya Jadi Orang Ini Sebetulnya Nggak Punya Kepentingan Apa-apa Tapi Kalau Dia Diganggu Dan Kemudian Merasa Bahwa Cara Kerja Dia Itu Kemudian Dilindas Oleh Kekuatan Apapun Itu Dia Menjadi Mutung Ya Sekarang Sudah Banyak Orang Yang Terus Kemudian Bekerja Di Swasta Gitu Kan Padahal Aset Negara Ini Kan Harus Dipiano Harus Dipelihara Jadi Bayangkan Seorang Virolog Yang Sudah Bersedia Bertahun Tahun Untuk Meneliti Dengan Gaji Yang Sangat Kecil Saya Gaji 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 BKI Jauh Lebih Tinggi Dari Mereka Loh Mas Betul Kan Itu Sebetulnya Orang Yang Sudah Begitu Lama Mendedikasikan Diri Dengan Gaji Yang Sangat Terbatas Toh Dia Mau Tapi Bisa Menjadi Mutung Kalau Kita Tidak Hati-hati Di Dalam Menanganinya Jadi Di Tengah Orang Tahu Bahwa Mereka Ini Tidak Punya Power Dihajar Pake Kekuatan Politik Dia Pasti Kalah Tetapi Jangan Sampai Mereka Itu Terpancing Untuk Masuk Ke Politik Nah Kalau Dia Terus Karena Dizalimi Terus Masuk Politik Mas Ya Sudah Sientifik Komunitinya Menjadi Terkontaminasi Karena Dia Padahal Kemajuan Bangsa Itu Kita Sangat Bergantung Kepada Para Sientis Yang Melakukan Inovasi Inovasi Mas Imam Saya Juga Kaget Mas Imam Karena Tahu Bahwa Kompensasi Kepada Para Researcher Kita Kepada Scientis Kita Sangat Kencil Dibandingkan Dengan Profesi Lain Di Indonesia Atau Profesi Yang Sama Dari Negara Negara Lain Kita Ingatkan Ada Researcher Kita Yang Bekerja Di AstraZeneca Kita Kaget Bangga Wah Ternyata Itu Inovatornya Indonesia Dan Ditawarin pulang Semua orang ketawa Karena Akan kebayang Dia Kalau pulang Disini Gajinya Cuman Berapa Gitu Jadi Kecil 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 Sebetulnya Pengajian Di Indonesia Sudah Lama Didiskusikan Misalnya Apa Mungkin Kita Membuat Tatanan Baru Dengan Single Salary System Sesama PNS Misalnya Ini Jadi Ngobrolnya Kemana Mana Ini Ini Khasnya Kita Karena Ada Kaitan Dengan Situasi Bangsa Kita Perbaikan Kedepan Kita Saya Pernah Dimintai Bantuan Seorang Menteri Dari Satu Kementerian Tertentu Untuk Mendapatkan Seorang Irjen Nah Banyak Sekali Tenaga-tenaga Keuangan Itu Adanya Di Bawah Kementerian Keuangan Atau Lembaga-lembaga Di bawah Kementerian Keuangan Yang Bagus-bagus Disitu Tapi Pindah Ke Kementerian Yang Lain Dia Nggak Mau Halasannya Apa Turun Walaupun Jabatannya Naik Misalnya Gitu loh Nah Jadi Saya Pernah Terperanjat Datang Ini Berapa Tahun Yang Lalu Misalnya Ke BI Satamnya Itu Lebih tinggi Gajinya Daripada Dosen Di Perguruan Tinggi Negeri Mas Misalnya Gitu Kan Nah Guru Misalnya Guru-guru Di DKI Lebih tinggi Karena Dia Menggunakan Logika Sendiri Apalagi Terus Ada Isu Komisaris Yang Gajinya Itu Melebihi Dari Apa Kumpenya Melebihi Dari bahkan Di rutrinya Misalnya Jadi Kita Ini Nggak Corcoran Menurut Aku Di dalam Membuat Sistem Salari Yang ada Ini Sehingga Yang dikhawatirkan Kalau di dalam Dunia pendidikan Orang-orang Terbaik Itu Dia Pertama Nggak Bisa Fokus Terus Yang Kedua Kalau Ada Pilihan Lain Yang Lebih Baik Dia Mendingan Bekerja Di tempat Lain Dan Coba Bayangkan Saya Lagi Banyak Ngurusin Tenaga-tenaga Di Pendidikan Tingkat Dasar Menengah SD SMP SMA SMK Itu Mayoritas Di negeri Ini Kalau Benar Itu Statistiknya Itu Mayoritas Itu Guru-guru GTT Guru Tidak Tetap Nah Gajinya Insentifnya Itu Bervariasi Mulai Dari Yang 250 400 600 Yang Paling Tinggi Itu 1 juta 1 juta Setengah Sekitar Itu Nah Dalam Kondisi Seperti Ini Apa Mungkin Seorang Pendidik Itu Bisa Bertahan Dengan Salari Seperti Itu Itu yang Honorer Itu ya Mas Ya Istilahnya Sekarang GTT Guru Tidak Tetap Oh Gitu Gitu Dulu kan Ada Honda Honor Daerah Ya kan Ada Macem-macem Istilahnya Macem-macem Mulai dari Honda Honor Daerah Terus ada Lagi Guru Bantu Bantu Sekolah Yang GBS Nah Sekarang Ada GTT Pokoknya Gak Tau Lagi Istilah Tapi Intinya Kecil Semuanya Insentif Dan Itu Makanya Kita perlu Ada Inovasi Bagaimana Caranya Anak-anak Kita Itu Mendapatkan Bimbingan Atau Ilmu Dari Orang-orang Yang Tidak Semata-mata Dari Guru-guru Formal Itu Yang Sebetulnya Sedang Saya Coba Lakukan Dengan Teman-teman Misalnya Ya orang Kayak Mas Helmi Ada Waktu Sabtu Dan Minggu Sharing Dimanapun Tentang Anda kan Punya Pengalaman Banyak Dan Bisa Jadi Di kampus Bisa Sharing Di SMA Bisa Sharing Di SD Bisa Sharing Nah Kalau Orang Seperti Kita Itu Bisa Turun Dan Nyebrang Dan Diberi Ruang Saya Kira Pendidik Kita Jadi Tidak Hanya Terpaku Pada Guru Formal Dan GTT Tadi Asal Diberi Ruang Payung Hukumnya Memang Dimungkinkan Sama Juga Di Dalam Membangun Sekolah Juga Apa Harus Mata-mata Dengan Anggaran Pemerintah Atau Kem Dikbud Bisa Kan Dari Tempat Lain Tetapi Bagaimana Naturnya Supaya Kontribusi Dari Banyak Pihak Itu Menjadi Dimungkinkan Pokoknya Banyak Sekali Yang Bisa Dilakukan Mas Intinya Kembali Kepada Diskusi Tadi Banyak PR Ini Negeri Ini Ini Yang Saya Tanyakan Ke Mas Imam Kembali Ke Main Topik Kita Walaupun Tadi Kita Sempat Melenceng Tapi Saya Pikir Tidak Melenceng Melenceng Amat Karena Muaranya Adalah Edukasi Tingkat Edukasi Dan Tadi Profile Edukasi Kita Dunia Pendidikan Kita Seperti Itu Mas Tapi Kenapa Bangsa Kita Kayaknya Gampang Sekali Tersulut Gampang Sekali Marah Gitu Oleh Isu-isu Yang Menurut Saya Kadang-kadang Apa Iya Menanggapinya Harus Demikian Mohon maaf Kalau ada Juga Yang Mempertanyakan Kenapa Saya Bertanya Seperti Itu Fenomena Apa Yang Biasa Ada Yang Aduin Ke Polisi Kan Kewajibannya Memang Menanggapin Panjang Jauh Dan Menyedot Energi Kita Fenomena Apa Sebelum Kesitu Supaya Ada Global Negeri Ini Menurut Saya Secara Global Makro Itu Ada Empat Pendorong Pertama Ini Kita Khawatir Betul Pendorong Gerak Kehidupan Kita Itu Sangat Ditentukan Oleh Energi Nanti Mungkin Mas Helmi Bisa Ngundang Para Ahli Energi Yang Sedang Memikirkan Gimana Ini Supaya Energi Kita Dalam Waktu Dekat Bukan Dalam Bentuk Lama Apalagi Kalau Batu Bara Itu Diperkirakan Tahun 35 Nanti 40 Menyusut Drastis Bahkan Kalau tidak Salah Bisa Habis Nah Itu Apa Bisa Itu Drak Pembangunan Kehidupan Seperti Yang Yang Sedang 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 Kita Rasakan Ini Yang Tentu Menggunakan Listrik Yang Energinya Itu 50% Lebih Atau 60% Itu Dari Batu Barah Unrenewable Resources Terhenti loh Mas Dan Jangan-jangan Kita Masih hidup Makanya Itu Tidak Pernah Didiskusikan Secara Luas Tentang Kritis Yang Mungkin Bisa Kita Hadapi Karena Krisis Energi Nah Yang Kedua Lingkungan Mas Kita Tahu Dengan Adanya Batu Barah Minyak Yang Habis Sekarang Kita Beralih Ke Hutan Hutan Itu Entah Itu Ditebangi Entah Itu Dijadikan Sumber Untuk Kelapa Sawit Yang Ujung-ujungnya Hutan Tropis Itu Menjadi Terkikis Luar Biasa Itu Keragaman Hayati Macem-macem Itu Menjadi Isu Global Warming Menjadi Terkait Dengan Apa Yang Terjadi Jadi Pilar Yang Kedua Yang Akan Merubah Kehidupan Kita Di Indonesia Akan Menjadi Sangat Terkena Itu Yang Mungkin Nanti Teman Yang Lain Yang Lebih Ahli Bisa Diundang Yang Ketiga Itu Tentang IT Mas Dengan Adanya COVID Ini Semakin Menjadi Jadi Bahwa Bayangkan Interaksi Kita Yang Selama Ini Kita Bisa Bertatap Muka Kita Itu Bisa Lebih Tahu Tentang Mimik Orang Secara Langsung Sekarang Seperti yang Kita Sekarang Sedang Lakukan Dan Itu Ternyata Mempengaruhi Semua Tatanan Interaksi Kita Di Dunia Ini Di Pendidikan Di Ekonomi Dalkan Sekarang Orang Kawin Bisa Jarak Jauh Itu Nah Itu Kan Memerlukan Sebuah Taksir Baru Memerlukan Kebiasaan Baru Dan Itu Nanti Kita Bicara Tentang Bagaimana Perubahan Karena Itu Terjadi Dan Akan Terjadi Jurang Ya Antara Yang Digital Trade Dengan Yang Tidak Nah Saya Ini Baru Belum Lama Ini Satu Bulan Di Singapur Mas Ngapain Itu Ngapain Ya Kebetulan Ada Cucu Di Sana Gitu Kan Saya Udah Lama Banget Pengen Lihat Gitu Karena Dari Lahir Sampai Umur 6 Bulan Gak Pernah Saya Lihat Jadi Kemarin Dipaksa Dalam Tengah Kutip Oleh Anak Saya Ini Ada Tiket Harus Berangkat Padahal Saya Masih Takut Dengan Covid Nah Dan Begitu Saya Datang Kesana Ya Saya Tidak Tahu Apakah Kehidupan Itu Akan Terus Mengarah Kesana Semuanya Mau Masuk Gedung Harus Menggunakan Smartphone Harus QR Semuanya Di Kita Semua Diikuti Dan Semua Serba IT Base Mau Bayar Udah Cashless Kebanyakan Udah Nggak Pernah Lihat Itu Duit Cash Jarang Banget Nah Kalau Indonesia Itu Seperti Itu Artinya Akan Ada Digital Divide Yang Sangat Ekstrim Saya Kebetulan Kemarin Belum Lama Ini Diminta Untuk Melakukan Observasi Di Pasar Tradisional Mas Karena Pasar Tradisional Di Jakarta Yang Jumlahnya 150-an Ya 153 Atau 52 Itu Bagaimana Ya Kalau Kita Akan Selamatkan Agar Bangunannya Itu Yang Mau Amruk Bisa Diperbaiki Dan Juga Para Pedagangnya Bisa Bersaing Apalagi Dengan Situasi Covid Ini Orang Belinya Online Mereka Megap Dan Sudah Banyak Yang Gulung Tika Nah Seperti Apa Pedagang Itu Bisa Survive Bagaimana Caranya Nah Salah Satu Diskusinya Adalah Yang Mau Tidak Mau Dia Harus Ngikuti Harus Diperkenalkan Dengan Digitalisasi Nah Tapi Apa Yang Terjadi Kalau Pedagangnya Mayoritas SDSMP Terus Bagaimana Ngajarinya Kalau Dia Dapat Order Packagingnya Bagaimana Shippingnya Bagaimana Nah Ini Jadi Semua Pasar Tradisional Itu Tidak Hanya Sekedar Direvitalisasi Dengan Dimoderankan Apa Bangunannya Seperti Pandangan Yang selama ini Ada kan Dari kumuh Menjadi Bersih Itu Enggak Jadi Harus Menjadi Smart Market Termasuk Pala Pedagangnya Nah Itu Tantangan Yang Enggak Mudah Bayangin Mas Itu Tulang Punggung Ekonomi Kalangan Bawah Itu Adanya Di Pasar Tradisional Kalau Ini Tidak Disiapkan Ya Sudah Mereka Terhempas Jumlahnya Banyak Sekali Mas Mata Rantainya Nah Kalau Itu Adalah Salah Satu Segmen Saja Bayangkan Dunia Pendidikan Kesehatan Lingkungan Kegiatan Lingkungan Oleh Karena Itu Untuk Bridging The Gap Dengan Adanya Digital Divide Keterpisahan Digital Antara Yang Digital Literacy Dengan Yang Tidak Atau Bahkan Lebih rendah Dari Digital Computer Dengan Yang Tidak Ini Harus Ada Upaya Yang Extra Effort Kalau Tidak Ya Sudah Itu Akan Terjadi Keterpisahan Atau Jurang Pemisah Lain Yang Selama Ini Kalau Kita Ngomong Adalah Jurang Antara Kaya Dan Miskin Kelas Kalau Nanti Jurangnya Adalah Belum Tentu Yang Guru Besar Dalam Sebuah Perguruan Tinggi Itu Dia Tidak Dia Pasti Digital Literate Bisa Jadi Digital Digital Illiterate Kalau Dia Pergi Ke Singapura Bikin Repot Orang Gitu Karena Dia Tidak Bisa Beradaptasi Gap Tidak Tidak Padahal Orang Sangat Terditi Sangat S3 Doktor Ya Mungkin Ya Segala Tapi Kalau Urusan Komputer Harus Tanya Ke Anak Ya Kan Gitu Harus Tanya Ke Generasi Muda Nah Ini Siapa Nah Baru Yang Terakhir Kalau Tadi Ngomongin Energy Lingkungan IT Nah Yang Terakhir Ini COVID Ya COVID Ini Kapan Nah Kalau Kecerdasan Itu Dulu Kan Ukurannya IQ Sekarang Macem Sekarang Orang Ngukur Kecerdasan Sebuah Bangsa Itu Adalah Kemampuan Beradaptasi Dengan Perubahan Perubahan Yang Unpredictable Sekarang Seringkali Kalau Anda Tidak Pinter Beradaptasi Apalagi Dalam Lingkup Bangsa Ya Bangsa Itu Akan Tersaruk Saruk Di Dalam Menghadapi Perubahan Yang Seringkali Ekstrim Ini Nah Oleh karena Itu Siapa Menteri Perubahan Siapa Menteri Yang Ngurusin Adaptasi Kan Gitu Karena Itu Menjadi Core Problemnya Menurut Aku Dari Kedepang Gitu Nah Jadi Saya Melihat Negeri Ini Agak Sedikit Was-was Ya Kalau Jalan Dengan Cara Kayak Gini Apalagi Kalau Dikaitkan Tadi Dengan Perebutan Jabatan Perebutan Kekuasaan Yang Segala Macem Cara Sehingga Lupa Agenda-agenda Yang Begitu Apa Penting Ya Yang Begitu Besar Itu Dan Mempengaruhi Masa Depan Kehidupan Bangsa Mas Mas Kalau Saya Boleh Nyimpulin Menurut Saya Selah Jadi Dari Empat Faktor Tadi Akan Membuat Satu Ada Kelompok Masyarakat Tertentu Yang Mungkin Mungkin Akan Saya Menyebutnya Mungkin Tertinggal Ya Oleh Kemajuan Zaman Dan Juga Ada Tekanan Karena Energi Lingkungan Dan Sebagainya Inilah Akan Menjadikan Ada Sekelompok Masyarakat Yang Gampang Sekali Tersulut Begitu Saya Tidak Tahu Istilah Kemajuan Zaman Yang Jelas Perubahan Zaman Saya Tidak Tahu Itu Itu Menjadi Maju Perubahan Zaman Zaman Sudah Berubah Betul Dunia Sudah Berubah Jadi Ada Kelompok Yang Memang Tidak Bisa Mengikuti Perubahan Zaman Inilah Yang Mungkin Akan Ada Kekecewaan Disitu Ini Secara Sosiologi Mas Simam Berkali Betul Kan Begitu Kesimpulan Saya Dari Penjelasan Mas Saya Kira Begitu Pada Saat Orang Teraliniasi Teraliniasi Betul Perubahan Itu Kan Membuat Orang Pertama Orang Yang Dia Tidak Tahu Bahwa Ini Terjadi Sebuah Perubahan Yang Begitu Cepat Begitu Masuk Ke Satu Lingkungan Dia Ditolak Gak Boleh Masuk Mall Kenapa Harus Mana Coba Peduli Lindunginya Apalagi Ini Peduli Lindungi Kan Mau Bayar Kami Sudah Tidak Lagi Menerima Cash Banyak Sekarang Orang Yang Tidak Menerima Cash Dia Kaget Lagi Gitu Kan Contoh Contoh Sederhana Nah Kebayang Nggak Kalau Orang Yang Selama Ini Keluar Masuk Dengan Bebas Terus Kemudian Dibayar Dengan Uang Cash Sementara Sekarang Udah Permainannya Berbeda Nah Terus Dia Memberi Tafsir Sendiri Wah Ini Zalim Banget Orang Diskriminatif Orang Segala Macem Tafsir Dia Itu Bisa Apa Namanya Berikan Karena Sebetulnya Intinya Ketidaktahuan Dan Gagak Di dalam Menghadapi Perubahan Yang Terjadi Kita Semangat Menyebutnya Kemajuan Zaman Tapi Perubahan Zaman Perubahan Zaman Lebih netral Karena Nanti Kalau Kemajuan Zaman Mas Selby Bisa Dituju Belum Tentu Maju Yang Jelas Perubah Oke Terus Apa lagi Oke Dan Mas Imam Ini Menuju 2023 2024 Dimana Nanti Situasi Politik Akan Mengental Tahun Ini Kan Mas Imam Lihat Capres Capres Cawapres Sudah Memberanikan Diri Ada Yang Dideklarasikan Ada Yang Mengasang Baliho Dimana Mana Ini Konflik Konflik Ini Sosial Ini Akan Makin Terekskalasi Juga Mas Imam Saya Kelompok Juga Punya Agenda Agenda Tertentu Mendukung Capres Tertentu Dengan Cara Yang Berlawanan Jadi Akhirnya Tidak Terpercaya Nah Ini Kelompok Netral Ini Yang Betul-betul Bisa Menjadi Juri Yang Lebih Adil Tidak Mengkritik Hanya Di sebelah Kanan Atau Di sebelah Kiri Tapi Betul-betul Dia Mampu Menjadi Acuan Bersama Dan Kredibel Itu Yang Sebenarnya Kita Tunggu Mas Sehingga Jadi Wasit Kolektif Apa Ya Kan Ada Istilah Anda Bapak Bangsa Ini Mungkin Sudah Tidak Saatnya Lagi Bicara Tentang Figur-figur Tentu Menjadi Bapak Bangsa Atau Ibu Bangsa Tapi Ini Adalah Sebuah Barisan Kelompok Yang Memberikan Arah Terhadap Bagaimana Ini Supaya Jalannya Proses Pilpres Maupun Pilkada Atau Apalah Nanti Itu Tidak 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 Destruktif Mampukah Itu Nah Sebetulnya Saya Mengharapkan Kepada Media Terutama Media Mainstream Yang Mungkin Akan Banyak Lebih mudah Ditonton Tapi Saya Agak Khawatir Juga Media Mainstream Kan Pemain Juga Pemiliknya Nah Itu Jadi Harapan Itu Menjadi Terdiskon Gitu Mungkin Media Seperti Anda Saya Gak Tau Anda Itu Bermain Politik Apa Enggak Tapi Kan Ada Keterkaitan Guilty By Association Itu Yang Juga Menjadi Orang Bertanya Tanya Kan Anda Juga Pernah Menyalon Gitu Kan Habis Habis itu Kapok Kapok Saya Nyalon Terakhir 2010 Habis itu Saya Udah 10 tahun Udah Tidak Udah Udah Tertarik 2015 Saya Terakhir Dan Udah Kapok Udah Itu Tantui Yang Politik Pak Saya Enggak Oke Nah Tapi Intinya Orang Seperti Anda Ini Kan Nanti Kalau Berbaris Dan Kemudian Menjadi Komentator Yang Lebih Netral Tetapi Berdasarkan Judgment Yang Memang Kredibel Dengan Data Dengan Apa Itu Saya Kira Kalau Itu Berbaris Luar biasa Saya Tuju Mas Imam Dulu Kan Ingat Waktu Clinton Kalah Dengan Trump Kan Dikatakan Bahwa Ini Karena Orang Orang Baik Itu Tidak Bersuara Ya The Good Man Unheard Dan Itu Juga Barangkali Yang Terjadi Indonesia Banyak Sekali Orang Orang Baik Orang Orang Netral Orang Orang Bermutu Berwawasan Itu Tidak Bersuara Dan Kalaupun Bersuara Tidak Didengar Karena Kala bersaing Dengan Para Selebriti Para Youtuber Para Selebgram Dan Sebagainya Nah Ini Yang Menjadi Soal Juga Gimana Membiayainya Mas Orang Media Seperti Anda Mungkin Ya Kayak ICW Pernah Orang Lembaga Kayak Gini Menurut Saya Kan Harus Hidup Tetapi Pada Saat Yang Sama Dari Mana Dia Dapatin Duit Supaya Dia Hidupnya Itu Tidak Perjerat Oleh Conflict Of Interest Sulit Mas Nah Idealnya Adalah Saweran Dari Banyak Orang Tapi Gak Boleh Gede Gede Sawernya Itu Ditentukan Supaya Tidak Iya Tapi Kalau Misalnya Tiba-tiba Anda Dapat Dukungan Dari Perusahaan Cukup Gede Padahal Perusahaan Itu Bermasalah Kan Menjadi Sulit Betul Nah Ini Isu Conflict Of Interest Itu Di Negeri Ini Kayaknya Gak Pernah Menjadi Agenda Yang Tuntas Dirjen Sebagai Apa Namanya Regulator Jadi Komisaris Di Perusahaan Yang Dia Harusnya Awasi Misalnya Gitu Kan Itu Kan Conflict Of Interest Dan Itu Gak Pernah Bisa Ya Walaupun Mereka Katakan Karena Saya Punya Saham Di Situ Pemerintah Mewakili Pemerintah Sebagai Bagian Dari Pemilik Saham Tapi Apakah Harus Gerjenya Misalnya Ya Kalau Menteri Udah Diatur Gak Boleh Harusnya Orang Lain Yang Ditunjuk Sehingga Tidak Berkaitan Langsung Dengan Pemegang Apa Penentu Polisi Banyak Hal Kayak Gitu Mas Di Negeri Kita Conflict Of Interest Dan Aku Juga Bisa Jadi To Certain Extent Jangan Saya Selalu Merenung Setiap Kali Saya Diminta Untuk Membantu Atau Menduduki Satu Jabatan Apapun Itu Kepikirnya Itu Ada Conflict Of Interest Dan Bisa Jadi Agak Ada Area Abu Abu Mas Itu Menjadi Penting Saya Berdoa Mudah Media Seperti Anda Bisa Berbaris Dan Ada Solusi Untuk Pendanaan Karena Bisa Jadi Anda Dapat Support Dari Iklan Misalnya Iklannya Punya Kepentingan Begitu Anda Menyiarkan Hal-hal Yang Sifatnya Mengkritik Yang Mendanai Anda Udah Langsung Di Hajar Gitu Bisa Aja Selama Ini kita Lebih melihat Unsur Komersialnya Jadi Lebih Tidak Teralineasi Teral Apa Afiliasi Kepada Ada yang Kementingan Kementingan Politik Itu yang kita Jaga Tapi yang saya Tahu Di media Konvensional Kalau Apalagi Kalau Dikaitkan Dengan Memberi Pemberitaan Atau Kritik Terhadap Perusahaan Pemilik Kan Sulit Kan Makanya Dia Diam Biasanya Padahal Itu Media kan Milik Publik Dalam Hal Tertentu Kemungkinan Terjadi Tapi Misalnya Gini Mas Kan Jaman Orang Seorang Jurnalis Profesional Dia Itu Pasti Punya Kedirian Punya Integritas Tapi Dia Itu Tidak Hidup Di Dalam Lingkungan Yang Yang Vakum Pasti Ada Kalau Zaman Orde Baru Dulu Yang Menjadi Faktor Utama Itu kan Pemerintah Kalau Ada Salah Memberikan Apa Namanya Memberikan Pemberitaan Misalnya Yang Menyinggung Pada Pemerintah Langsung Kementerian Menteri Penerangan Bisa Langsung Telepon Sekarang Mungkin Tidak Sekarang Sekarang Frontnya Adalah Pemilik Modal Saya Pernah Diskusi Dengan Wartawan Yang Kebetulan Tidak All Out Di Dalam Memberitakan Mempromosikan Pemilik Media Itu Yang Kebetulan Dia Nyalon Dan Itu Diskusi Panjang Dengan Saya Ya Sudah Maka Saya Saya Nyalon Pak Dengan Calon Dia Mau Nyalon Presiden Soalnya Yang Pemilik Media Terus Apa yang Terjadi Masyarakat Anda Berada Di Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Belum Tentu Masyarakat Masyarakat Yang Sifatnya Menyuarakan Dalam Tanda Kutim Hati Nurani Rakyat Tetapi Kelompok 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 Ini Bisa Pereman Juga Jadi 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 Wartawan Profesional Di Era Perubahan Kayak Gini Saya Membayangkan Sulitnya Luar Biasa Ada Ketergantungan Dana Ada Ketergantungan Politik Ada Lingkungan Yang Seperti Tadi Itu Nah Itu Ya Seni-seninya Cari Pekerjaan Yang Yang Paling Aman Relatif Dosen Mas Walaupun Gajinya Kecil Hidup Dosen Satu Satu Yang Masih Membelum Sebut Ya Jadi Mungkin Pengaruh Koncoisme Ya Mungkin Tidak Ada Masalah Masalah Bisnis Mungkin Tidak Masalah Politik Tapi Koncoisme Teman Dekat Yang Minta Tolong Nah Itu Juga Barangkali Kemungkinan Menjadi Faktor Juga Membuat Tidak Terlalu Berkurang Independennya Atau Neutralitas Betul Ya Maksudnya Koncoisme Anda Dalam Artian Negatif Atau Positif Bisa Positif Bisa Negatif Oh Ya Misalnya Berteman Dekat Dengan Seseorang Dengan Seseorang Yang Ada Kepentingan Tertentu Dan Minta Tolong Jadi Menurut Saya Ini Juga Satu Faktor Yang Disamping Faktor Faktor Lain Yang Tadi Masih Maksudnya Sebetulnya Saya Dengan Anda Saya Walaupun Tidak Tau Banget Persis Apa Yang Sedang Lakukan Kita Berusaha Menjalin Berkemanan Yang Baik Berteman Yang Baik Nah Tentu Disini Ada Prinsip Prinsip Kan Ini Baru Ada Teman Yang Kebetulan Nelfon Saya Orang Yang Sedang Berjuang Untuk Importasi Ternak Kambing Karena Dia Ngerasa Waduh Ini Kambing Unggul Harus Di Import Terpaksa Supaya Kita Genetik Kambingnya Itu Dombanya Menjadi Unggul Tapi Sulit Untuk Mengurus Surat Surat Apalagi Ini Bukan Profesi Import Nah Dia Minta Tolong Gimana Memperlancar Surat Izin Itu Agar Cepat Nah Karena Saya Tahu Bahwa Ini Misinya Baik Saya Bersedia Untuk Voluntir Mendorong Nah Kemarin Bulan Yang Lalu Juga Ada Orang Yang Mau Membantu Di Indonesia Ini Membuat Jembatan Gantung Sebenarnya Sudah Lama Mas Dia Itu Ngeimport Wire Rope Dan Juga Ngeimport Besi Bajak Besi Pipa Itu Untuk Membuat Jembatan Gantung Di Wilayah Wilayah Yang Terpencil Nah Itu Sumbangan Totally Sumbangan Jadi Bukan Apa Ya Memang Betul Betul Disumbang Tapi Untuk Memasukkan Barang Kayak Gitu Ke Indonesia Waduh Prosedurnya Kan Gak Mudah Mas Nah Itu Kita Bantu Karena Pertemanan Kalau Aku gak Kenal Kan Gak Bisa Jadi Saya Juga Banyak Minta Bantu Nah Tapi Pada Saat Terus Kemudian Saya Gara-gara Dosen UI Terus Tiba-tiba Ada Teman Gimana Masukin Anak Saya Ke UI Nah Itu Udah Mulai Anu Nih Saya Hanya Bisa Membantu Anda Dalam Bentuk Misalnya Informasi Prosesnya Begini Tapi Kalau Sampai Memberi Rekomendasi Menyalahi Aturan Ya Kita Harus Harus Apa Namanya Mengatakan Bahwa Itu Udah Bukan Ranah Saya Dan Tidak Dibenarkan Nah Beratnya Itu Disitu Mas Apalagi Kalau Kita Punya Hutang Budi Misalnya Gitu Mas Oke Jadi Oke Mas Kembali Ke Saya Setuju Kalau Bisa Kita Punya Barisan Orang Orang Baik Ya Orang Orang Yang Netral Yang Bersuara Untuk Melakukan Perbaikan Perbaikan Dalam Bangsa Kedepan Ini Yang Kita 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 Harus Lakukan Dan Saya Yakin Banyak Mas Helmy Banyak Tetapi Tidak Berbaris Harus Bersatu Harus Didukung Begitu Dan Perlu Media Juga Makanya Dan Saya Khawatir Kenapa Tidak Tumbuh Barisan Barisan Seperti Itu Kelompok Yang Masuk Kedalam Island Of Integrity Karena Orang Orang Ini Males Berantem Sebetulnya Jadi Ah Udahlah Males Mendingan Kerja Yang Ngabisin Waktu Ngabisin Segala Macam Kan Akhirnya Terus Tidak Ada Kontrol Termasuk Saya Orang Termasuk Males Untuk Berantem Itu Kan Bukan Contoh Yang Baik Ya Sekali Berantem Tapi Untuk Menekuni Sampai Menjadi Advokasi Apalagi Model Munir Kita Butuh Orang Kaya Mandela Orang Kaya Martin Luther King Siapa Lagi Mas Tetapi Kalau Menjadi Tokoh Besar Kayak Dia Yang Bisa Memobilisasi Masa Sehingga Apartheid Hilang Diskriminasi Rasial Amerika Nah Itu Di Indonesia Kayaknya Tidak Tunggu Tunggu Ada Tunggu Tunggu Terus Pupus Tapi Sekarang Mungkin Bukan Figur Tunggal Mas Harus Kolektif Siapa Yang Menjadi Konduktor Mas Untuk Nah Makanya Ini media Seperti Anda Ini Mas Kalau Seandainya Itu Bisa Memberi Tempat Apalagi Membangun Social Capital Dari Orang Orang Seperti Itu Wah Keren Banget Mas Kita Pasti Akan Lebih Kuat Celakanya Mas Saya Udah Bermain Di Media Cukup Lama Ya Celakanya Konten Konten Yang Serius Menampilkan Orang Orang Dengan Konten Yang Luar Biasa Serius Itu Yang Nonton Dikit Pak Itu Kala Persaing Dengan Yang Membuat Prank Melakukan Flexing Jadi Ini Juga Satu Fenomena Sosial Yang Juga Kita Harus Pecahkan Dan Yang Berdampak Ya Mas Imam Ya Mungkin Mas Imam Pasti Mengamatin Juga Bahwa Orang Orang Sekarang Itu Dinilai Dari Popularitasnya Ya Bukan Dari Kebenaran Isi Isi Otaknya Atau Isi Pemikirannya Jadi Kalau Ditonton Banyak Orang Didengarin Banyak Orang Seolah Dia Benar Padahal Yang Disampaikan Belum Tentu Benar Setuju Gak Mas Yang Saya Khawatir Gradasi Otak Itu Memang Menempati Level Ketiga Mas Di bawah Apa Indonesia Coba Aja Kalau Film Yang Paling Gampang Gak Usah Pakai Sinopsis Atau Senario Yang Yang Dieksploitasi Pertama Seks Kerasan Hantu Horor Hantu Makanya Serial Hantu Itu Banyak Jadi Itu Kalau Artis Saya Tidak Menyebut Artis Tertentu Tetapi Goyang Goyang Yang Seronok Itu Cepat Sekali Mendapatkan Audience Itu Yang Pertama Yang Kedua Biasanya Wajah Presenter Yang Cantik Yang Ganteng Itu Lebih Diutamakan Untung Helmy Yahya Itu Juga Gak Jelek Mas Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi Kebayangkan Sebuah Anchor Yang Yang Cerdas Yang Apa Itu Bukan Menjadi Satu Hal Yang Paling Utama Menurut Saya Jadi Wajah Itu Menjadi Penentu Menurut Aku Di Negeri Yang Apa Namanya Tingkat Untuk Mendorong Orang Itu Berfikir Itu Relatif Belum Terbangun Nah Yang Ketiga Baru Yang Otak Jadi Orang Tertarik Kepada Diskusi Diskusi Serius Yang Enlighting Yang Memberikan AHA Efek Segala Macem Tetapi Ada Satu Televisi Yang Mengangkat Isu-isu Orang-orang Yang Luar Biasa Yang Hap Hari Ini Dia Masih Terus Acara Itu Di Indonesia Itu Menurut Aku Yang Seperti Itu Di Indonesia Di Indonesia Ada Sebetulnya Tapi kan Aku gak mau nyebutin Nanti jadi iklan Jangan-jangan Jadi model kayak Oprah Jangan-jangan Yang masih memaksudkan Acaranya udah gak diada juga Udah dibungkus Oh udah dibungkus ya Oke Yang dari Kebun Jeruk ya Ya Udah dibubarin ya Udah Udah Jadi Andi Noya Kick Andy Ya Udah dibungkus mas Udah dibungkus Waduh sayang Sayang sekali Jadi saya Terinspirasi Dengan Oprah Itu ya Yang Sampai hari ini Itu menjadi Salah satu Terus kemudian Siapa itu Yang Ellen DeGeneres Yang Yang Dermawan Apa Namanya Ellen DeGeneres Ellen DeGeneres Ya Ya Model-model kayak gitu Itu kan artinya Enlighting Ya Enlighting Dan harusnya Lebih banyak Mas Nah mungkin Ada diskusi Yang serius Ya Yang memang Membutuhkan Apa Membutuhkan Kebutuhan orang kan Lain-lain mas Kebutuhan orang mikir Tapi ada Kebutuhan orang yang Menyenangkan aja Tetapi Inspiring Tapi mas Sekarang makin Terdegradasi ya Termakin Dulu kita cukup Cukup menyenangin Acara-acara Yang lumayan Ada edukasi Ya Saya masih ingat ya Era saya ada Kuis siapa berani Yang membuat demam Kemana-mana Who wants to be a millionaire Dan sebagainya Sekarang mas Hampir gak ada Kuis di TV Apalagi di Medsos Sekarang semuanya Isinya adalah Sinetron Drakor Jadi Memang Akhirnya Joget-jogetan Itu yang akhirnya Menurut saya Terjadi perubahan Dan hebat banget Itu Drakor Itu Menyentuh kalangan bawah Ke atas Tapi kan untuk bikin Drakor itu kan Pakai otak mas Untuk bikin ya Tapi untuk Kadang-kadang Isi ceritanya juga Ya ada yang bagus Ada juga yang tidak kan pak Betul Saya tidak tahu ya Saya bukan orang media Tapi mungkin Ramuan-ramuan Khusus ya Yang kadang-kadang A, B, C Gitu kan Yang dikemas Menjadi lebih menarik Dan edukatif Dan Di tengah Kebuntuan Kita itu Mendapatkan Apa Tontonan yang Yang mencerahkan Kreativitas Teman-teman Menjadi di Enker seperti Anda ini Menjadi Menjadi tulang bunggung mas Nah sambil Bagaimana itu Dijadikan alat Untuk menghimpun Orang-orang yang Turun tangan langsung Ke bawah Betul Karena kalau Kita terpaku Dengan pencerahan Di alam fikir Tapi tidak Berdampak Di alam nyata Nah itu juga Akhirnya lama-lama Orang meninggalkan juga mas Ya Semoga ini Cuma trend deh Semoga cuman trend doang mas Jadi kalau sekarang itu Ini yang terjadi sekarang Bayangkan ada Medsos itu Ada Satu orang Entah dari mana dia Kerjanya cuman marah-marah doang Yang nonton jutaan pak Itu terjadi sekarang Ini fenomena sosial apa nih Walaupun orang nonton itu Bukan berarti menyetujui kan Iya ya Apapun Dia itu menjadi follower Karena kepengen ikut Menjitakan bisa aja Ada orang yang sangat berbangga Bahwa followernya banyak Coba kamu baca Apa komentar dia Kan gitu Kalau dia itu Jadi follower Tetapi Komentarnya Justru ingin jitak Itu artinya Anda bukan Menjadi energi positif Tapi Anda itu Menjadi sasaran Kekesalan orang yang Selama ini Udah kesel gitu loh Jadi udah Udah kesel dengan kehidupan Gak punya sasaran Nah Dia aja Ada politisi tertentu Yang followernya banyak banget Tapi saya lihat Seluruh komennya Itu nemuan negatif Jadi Itu juga bukan sesuatu Yang menurut saya Dibanggakan mas Kalau menurut saya sih Punya follower Yang punya Dedikasi Yang punya visi Terus dia berhasil Untuk Berbaris Untuk membuat perubahan Dengan jumlah yang Belum tentu banyak mas Itu lebih berharga Daripada Jutaan follower Tetapi Seperti pasir Yang gak jelas Nah itu mungkin Akan menjadi Alat perubahan Yang lebih berharga Kalau seandainya Seperti itu mas Ya kita berharga demikian Mas Imam Ini Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan Saya terakhir Menjelang 2023-2024 Bagaimana menurut saya Eskalasi Persoalan sosial Ya Konflik-konflik Apakah Akan terjadi lagi 2019 Dimana bangsa ini Terpercadua Ada suami Satu ranjang Tapi dua mimpi Apakah akan terjadi lagi Menurut mas Imam Sebagai pengamat sosial Saya dulu Saya melihat ya Bahwa Kok bisa ya Orang yang sudah Bunuh Bunuh Berbunuh Saling membunuh Yang begitu masif Saling mengusir Kok bisa berdamai Dalam waktu yang cepat Itu Miracle Menurut saya Di Indonesia itu Sehingga Malah Ya seperti Maluku lah Saya gak tahu Bagaimana Yang ukurnya itu BPS Termasuk provinsi Yang tingkat kebahagiaannya Paling tinggi di Indonesia Can you imagine The latest issue Adalah ini ya Berita terakhir ya Oke Iya Dan itu Survei itu lah Padahal Tempat itu Dalam ingatan saya Masih jelas banget Bagaimana mereka itu Terbelah Ada kampung Islam Ada kampung Kristen Ada angkot Islam Angkot Kristen Tapi kok Sekarang bisa Menjadi Itu menurut saya Indonesian miracle Oleh karena itu Oleh karena itu Di tengah pesimisme kita Menghadapi orang Gontok-gontokan Orang yang saling Apa ya Stigma Kampret Apa Adru Jualan macamnya Tapi Kita ini Adaptasi terhadap itu Lumayan oke Gitu loh Nah tinggal Energi Yang Bisa Untuk Berdamai dengan cepat Itu Harusnya Ditransformasikan Energi untuk Bagaimana Membangun Jadi bukannya recovery Mas Bukannya menambah luka Tetapi energi Untuk ke depan Nah itu yang menurut saya Negeri ini butuh Champion-champion Butuh orang-orang Yang Yang bisa Menjadi pendorong Nah itu yang menurut saya Kita miskin Mas Kita masih Belum memiliki Kolektif leadership Yang Bisa memberikan Harapan Dan tidak Terpolusi oleh Urusan jangka pendek Nah ini kan Urusan jangka pendek Ini urusan tahun 2000 Apa ya Nanti paling juga Habis dapet jabatan Diam Gitu loh Itu aku tuh Habis Luar biasa Narasinya Saling Pukul Memukul Terus Dengan mudahnya itu Terangkul Gitu ya Dan kemudian Berdamai Meninggalkan rakyat Yang masih terbelah Gitu Coba Itu yang harusnya Menjadi pembelajaran Kita bersama Jadi Nanti Tahun berapa 2024 Ini Kita Nggak boleh Terlalu serius Di dalam menghadapi Situasi itu Karena kita tahu Kok itu Kita ini Dijadikan alat Untuk Sebagai tangga Menuju kekuasaan Nah Oleh karena itu Pemilih yang cerdas nanti Nanti ngelihat Ledek-ledekan itu Harusnya ketawa Yuk Mau label apa lagi Ya Mau ontah Mau kadal Mau apa Boleh Gitu Tapi kita nganggep Itu enteng-enteng aja Gitu loh Akhirnya juga Kita tahu Muaranya kemana Gitu loh mas Semoga pemilih cerdas Makin banyak ya mas Makin banyak Dan anchor-anchor Yang memberikan ruang Kepada kecerdasan Juga makin banyak Karena banyak orang cerdas Yang saya lihat Di tingkat desa Di tingkat kesamatan Atau pahit Dia nggak punya ruang mas Ya Nah kalau itu Mas Helmy itu Bisa mengkolaborasikan Ruang-ruang publik ini Menjadi ruang-ruang Orang-orang Ini istilah buku ini Sebentar Apa mas Dia bilang Apa ya Ini baru aja Saya lagi mau mulai baca Itu dia Istilahnya itu Mana tadi ya Mereka nya borong buku Di Singapura nih ya Karena Apa Ini nih Misa aja Dia itu Positive Definance Dia bilang Jadi The power Of positive Definance Jadi Kekuatan dari Orang abnormal Kira-kira yang positif Nah Ini harus muncul Karena negeri Dalam situasi abnormal Seperti ini Harus diselesaikan Oleh orang abnormal juga Gitu loh mas Jadi dibutuhkan Saya sepakat tadi Mas Imam Para Sojo Jadi Medsos terutama Youtube itu ya Memberikan peluang Youtube itu Salah satu definisinya Memberikan Suara Hak suara Bagi orang yang selama ini Voiceless Gak punya hak suara Karena sekarang Untuk bikin Youtube Gak perlu izin Ya bisa cuman Pake handphone aja Di upload Dan Bisa di Menyebarkan message Yang mungkin Akan ditonton Oleh orang Demikian banyak Dari manapun Jadi Semoga yang muncul Itu adalah Toko-toko Seperti ini Yang mengajarkan Atau Men-sharing halal Kebaikan-kebaikan Setuju mas Pada saat yang sama Mas Helmy Bisa gak ya Civil society Membuat kelompok Memberi sanksi sosial Kepada orang yang Kepada orang yang ngaco Yang tidak memberi Energi positif Terhadap Udara Atau Ruang publik ini Karena ruang publik ini Kan milik bersama Tetapi Sanksinya Bukan Undang-undang ITE itu Yang terus kemudian Selalu bermuara Kepada Bermetre gitu Gitu kan Tapi Menurut saya Sanksi sosial aja Tetapi Perlu digalang Ya kalau Si siapa Ide yang baik nih mas Civil society Kalau itu bisa digalang Akhirnya Orang yang ngaco Orang yang Tidak memberikan Aura positif Itu Ada sanksi Harus ada sanksi sosial Gitu loh Nah saya Gimana mekanismenya ya Itu harus Diskusikan Tapi Harus dokter Atau pengamat sosial Yang mimpin pak Masih mempersojo Artinya Gak juga Siapa aja Tapi ini loh Si Siapa namanya Yang bikin Kok jadi lupa Yang kalau Muri misalnya Ya kan Oh Jaya Suprana Sebetulnya Jaya Suprana Itu kan Dia membuat Rekognisi Terhadap Orang-orang Yang memelampaui Suatu Tahapan tertentu Apapun lah ya Walaupun kadang-kadang Tidak selalu yang Signifikan Di dalam dampak sosial ya Tapi Itu ada Nah sekarang Kalau orang Melalui Melalui Melakukan hal-hal negatif Bisa gak Dia itu mendapatkan Stigma Bukan mendapatkan Muri Ya bahwa Anda telah melakukan Pelanggaran Sosial Yang dinilai oleh Ya tentu Harus ada tim ya Yang menilai Atas dasar itu Nah udah Diumumkan Di dalam media sosial Anda udah Kelewatan Di dalam Memanfaatkan Kebebasan Hak Berekspresi You are too much Gitu kan Kira-kira gitu Nah kalau orang Udah Udah dapet stigma Kayak gitu Dengan bukti-bukti Yang kredibel ya Tentu orang Akan Akan mikir juga nih Kalau dia itu Jadi buzzer Yang memang Melampaui batas Nah mas Kalau bisa buat Kayak gitu Siapa Figurnya Yang mengamati Mungkin menarik loh mas Jadi orang akan ada rank Ide bagus ya Ide bagus ya Keren Semoga ini Didegar banyak orang Dan kemudian muncul Orang-orang yang Yang tadi masih Mam bilang ya Mam perkuat Barisan Orang-orang yang Menuju kebaikan Bangsa Kita juga miris mas Fenomena lain Ada Quote-unquote Buzzer yang konon Katanya ada Dibayar Dikerahkan gitu Untuk tujuan-tujuan Tertentu Yang juga melakukan Penggiringan Penggiringan Apa Membungkam Orang yang berbeda Jadi mas Imam menanggap ini Pertanyaan terakhir Pie mas Ya sebetulnya Dalam Situasi politik Orang itu Di hire Menjadi buzzer Itu Dalam demokrasi Yang seperti yang Kita miliki Itu biasa aja Sebentar Biasa aja Karena toh Orang yang menjadi buzzer Juga bisa dilawan oleh Buzzer yang lain Nah Biarkan aja itu Pasar buzzer itu Saling Saling melakukan Apa Pergulatan Tapi yang kita harapkan Yang tadi Yang orang yang tidak dibayar Orang yang punya Komitmen integritas yang baik Terus juga mengamati Si buzzer-bazer Apapun Halirannya Kan gitu Nah Jadi Akhirnya Kita gak perlu harus Kemudian terlalu Ini Yang penting Kamu Jelas aja Promosi Terhadap Kandidat A Ya Dan Faktanya ada Misalnya kan Orang bisa cari bahwa Dia memang dibayar So what Nah Yang penting Kalau dia itu Mempromosikan Atau Memanipulasi data-data Sehingga orang yang Jahat menjadi baik Misalnya Ya gak diungkap aja Ya Pulling-pulling Abel-abel gitu kan Sanksi sosialnya ada Oh kamu Pulling yang gak bisa dipercaya Nah nanti terjadi sebuah Apa ya Seleksi menurut saya mas Oke Nah cuma ya Para Selektor Yang sifatnya Apa ya Berbaris tadi Itu memang Belum terbentuk sih mas Jadi Ini memang masa transisi Mudah-mudahan ke depan Saya gak tau bagaimana Mekanismenya mas Tapi harus ada Sangsi-sangsi sosial Seperti itu Dan Orang yang nanti Berwadah Apa Menyusun barisan itu Juga nanti kan Kredibilitas mereka Juga akan diuji mas Apakah Dia itu Menjadi orang yang Memberikan Menjadi wasit Itu kredibel Apa tidak Yang tergantung Bagaimana kerja mereka Itu Oke Mas Iman Terima kasih sekali Sudah hampir satu jam Kita diskusi Semoga ini Mencerahkan dan Menyakal Perspektif-perspektif Baru gitu Dari Dr. Imam Prasojo Dan ya kita Optimis lah ya Mas Iman Mungkin closing statement Dari Dr. Imam Prasojo Untuk Masyarakat Saya selalu teringat ya Bahwa Perjalanan bangsa itu Tidak mungkin Akan mudah Kalau Apa Negeri ini memang Mau menjadi negeri yang Punya social capital yang baik Punya Ketahanan yang baik Segala macam Nah sekarang Nah sekarang Untuk menjadikan negeri ini Menjadi kuat Basisnya memang Tidak bisa Hanya semata Menggantungkan Elit-elit politik Atau Para Figur-figur Di atas Penguatan Apa Komunitas Itu menurut saya Menjadi tulang punggung Karena basis Keindonesiaan itu Memang Terletak Penguatannya pada komunitas Tentu ada orang yang mengatakan Keluarga Tapi menurut saya komunitas Karena di komunitas itu Disitu champion-champion Harusnya ditumbuhkan Nah Para penggerak Ekonomi Para penggerak budaya Ya sekarang ada penggerak IT Itu basisnya komunitas Nah Kalau mereka ini Diberi ruang Ya diberi fasilitas Ya Kemudian kita Saweran Membangun itu semua Maka terjadilah sebuah Empowerment Yang betul-betul Grassroot Ya berbasis Komunitas itu Nah itulah Masa depan Indonesia Nah oleh karena itu Di tengah kebisingan Suasana Politik di tingkat Elit Ya Menurut saya Biarin aja Nah tetapi Jangan lengah Untuk memperkuat komunitas Tetapi Kalau komunitas itu Dihancurkan Ya terus Kemudian Ada Segmentasi Ada Pemilahan-pemilahan Apakah itu Sentimen Primordial Berbasis Suku Agama Menjadi Terfragmentasi Itulah kehancuran Indonesia Yang sebenarnya Sebetulnya Tapi kalau fragmentasi Di tingkat politik Buat saya Itu tidak membahayakan Karena toh itu Akan Sifatnya Temporal Tapi kalau fragmentasi Di bawah Di komunitas Itu lebih Mengkhawatirkan ya Itu akan Mengkhawatirkan Dan Yang terjadi di Papua Sekarang ya Kalangan pendatang Dengan yang bukan pendata Dulu pernah mengalami Hal yang sama Di kelompok muslim Dengan kristen Di Ambon Ya kalau itu Tidak tertahan Ya tidak Terselesaikan Maka Yang muncul itu Bukan separatisme Buat saya separatisme itu Sebenarnya gak terlalu mengerikan Ya udah Kalau bisa Bisa Tapi kalau War of all Against all Hobbesian war Antara kita ini Saling berantem Dan gak jelas Itu siapa mereka Siapa kita Wah itu Dan Indonesia punya potensi Seperti itu Dengan fragmentasi Komunitas Apalagi kalau Komunitasnya Sudah mengklaster Ada kalangan Ayah Suku A Agama A Terus berdampingan Dengan Identitas lain Dan itu saling Gontok-gontokan Dengan sosial media Yang Bisa diluncurkan Narasi-narasi Yang sangat intensif Membangun kebencian Itu baru perang Yang sesungguhnya Dan Tragedi kemanusiaan Yang tidak akan mungkin Bisa Indonesia bertahan Mudah-mudahan Itu kita cegah Dengan kita Memfasilitasi Tumbuhnya Champion-champion Untuk membangun Sosial capital Amin Terima kasih Mas Imam Persojo Itulah Diskusi saya Dengan Dr. Imam Persojo Yang sangat Saya Hormati Dan juga Saya dengarkan Pendapat-pendapat beliau Dan memberikan perspektif Yang Sangat menyejukkan Yang begini Saya berjanji akan Mengundang Lebih banyak tokoh-tokoh Yang memberikan Solusi Yang memberikan Optimisme Dan masukan-masukan Terima kasih Terima kasih sekali Mas Imam Dan kita jumpa lagi Dengan tamu saya Selanjutnya Tetap sehat ya Mas Imam Salam sehat Terima kasih Selamat Terjual mas Sama-sama Terima kasih Selamat menikmati